Si kumbang merah penghisap kembang jilid 13 asmaraman SKH Oping HOO. Si jangkung muka hitam sudah meloncat turun kembali dan setelah mengamati dua buah dadu itu, dia pun memutar atau mengocok sepasang dadu itu ke dalam mangkuk. Seperti tadi, dia menelungkupkan mangkuk di atas meja dan berteriak, apakah nomor pasangan tidak dirubah? Tidak, tetap nomor tiga kata Hei Hei. Kami juga nomor tiga, nomor tiga semua orang serempak berteriak, walaupun hati mereka khawatir sekali. Bagaimana mungkin dua kali berturut akan keluar nomor sial itu? Jangan gelisah, saudara-saudara. Yeang keluar pasti nomor tiga. Nomor tiga seru Hei Hei dan seruan ini mengandung kekuatan sihir yang besar dan seketika semua orang di ruangan itu terpengaruh tanpa mereka sadari. Satu, dua, tiga teriak si jangkung muka hitam dan begitu membuka mangkuk, kembali dia terbelalak dan mukanya berubah pucat. Karena benar saja seperti dikatakan oleh pemuda itu, dadu-dadu itu menunjuk angka satu dan dua. Tiga aaa. Nomor tiga, kita menang teriak orang-orang itu dengan gembira. Nanti dulu, kalian salah lihat. Lihat baik-baik teriak si muka hitam dan kini dia menekan meja. Hanya kedua tangannya saja yang menekan meja, tidak ada tangat lain maka dia merasa yakin akan mampu menggulirkan dadu tanpa ada yang menghalanginya. Benar saja, begitu dia menggetarkan telapak tangannya, sebuah dadu yang nomor satu bergulir ke angka tiga. Akan tetapi, betapa heran, terkejut dan bingungnya ketika dadu itu bergulir, bukan angka tiga yang nampak, melainkan angka satu pula. Jadi tetap satu dan dua. Kembali dia mengerahkan sin keng dan dadu itu bergulir-gulir, akan tetapi ke permukaan manapun dadu itu bergulir, tetap angka satu seolah-olah ke enam permukaannya semua berangka satu. Si muka hitam terheran dan meneliti dadu itu dari samping. Angka-angkanya masih tetap biasa, dari satu sampai enam. Akan tetapi mengapa kalau bergui-ir, yang nampak angka satu iagi? Sementara itu, para penjudi bersorak-sorak gembira. Mereka pun melihat dadu itu bergulir-gulir, namun tetap angka satu sehingga tetap saja angka itu menjadi satu dan dua. Kini si muka hitam terbelalak dan mukanya penuh dengan keringat. Selaka, pikirannya, dia telah membuat bangkrut rumah judi dan tentu dia harus bertanggung jawab terhadap pemimpinnya. Dia merasa ngeri dan tiba-tiba saja dia, seperti tadi telah mi loncat ke atas meja dan tangannya sudah memegang sebatang pedang telanjang. Tidak ada yang atau kalah bentaknya. Ada orang membuat kacau di sini. Rumah judi ditutup dan kalian boleh membawa pulang uang masing-masing tapi kami menang. Harus dibayar dulu dibayar dengan ini si muka hitam mengacungkan pedangnya. Kami tidak mau membayar karena permainan judi tadi tidak wajar dan ada kecurangan. Hayo kalian semua keluar, atau kami akan menggunakan kekerasan ketika semua orang memandang, belasan orang tukang pukul itu kini sudah menghunus senjata tajam semua dan sikap mereka mengancam. Tiba-tiba terdengar suara ketawa nyaring dan ketika semua orang memandang, ternyata yang tertawa itu adalah dia hei. Hahaha, maling teriak maling, orang curang teriak orang lain curang, betapa palsunya hidup kalian sebagai penyelenggara perjudian. Saudara sekalian, mundurlah, biar aku yang menghadapi manusia-manusia jahat ini semua tamu mundur dan mepet pada dinding, dan hei-hia dengan lembut mendorong Syokbi untuk melepaskan gandengannya. Syokbi bukanlah wanita sembarangan dan ia memiliki ilmu silat yang cukup hebat sehingga dipercaya sebagai kepala para pelayan wanita. Akan tetapi ketika ia didorong, ia merasa betapa ada kekuatan yang amat dasyat sehingga betapapun ia sudah mempertahankan, tetap saja ia terdorong dan terhuyung sehingga terpaksa ia pun mundur sampai ke dinding. Hei-hei menjulurkan tangannya dan menyambar mangkuk besar di atas meja dadu. Saudara sekalian, lihatlah betapa curang mereka ini dia menelentangkan mangkuk itu dan nampaklah oleh semua orang betapa di sebelah atas mangkuk itu terpasang alat rahasia dan nampak ada sepasang dadu di sana, agaknya kalau sepasang dadu di atas meja itu hendak diganti sehingga nomornya keluar menurut kehendak bandar, maka alat di dalam mangkuk itu menukar dadu di atas meja dengan dadu yang berada di dalam mangkuk. Kalau alat rahasia ini gagal, masih ada kekuatan sin keng bandarnya yang dapat membuat dadu bergulit. Namun, semua itu, alat dan kekuatan sin keng si bandar, sekali ini tidak berhasil karena dihalangi oleh hei-hei yang menggunakan kekuatan sin keng kemudian menggunakan sihir. Melihat ini, tentu saja para penjudi itu menjadi terkejut dan marah sekali. Nah, lihat betapa bodohnya berjudi di rumah judi. Hampir semua rumah judi tentu memergunakan tipu muslihat dan mana mungkin kalian menang. Biasanya yang sengaja diberi kemenangan untuk menarik para tamu adalah anak buah mereka sendiri. Hendaknya kenyataan ini membuka mati saudara sekalian sehingga tidak lagi mau menjadi korban perjudian, menghentikan kebiasaan berjudi yang buruk mendengar ucapan hei-hei itu, dipimpin oleh si muka hitam, belasan orang pengawal itu sudah mengepung hei-hei. Bahkan dari dalam muncul pula bandar pendek gendut itu dan beberapa orang lain sehingga jumlah mereka kini ada 20 orang. Semua orang memegang senjata tajam dan sikap mereka amat bengis. Semua tamu memandang dengan hati tegang dan penuh kekhawatiran. Tiba-tiba nampak Shokbi, wanita cantik yang tadi menemani hei-hei, menyelinap masuk ke dalam lingkaran dan meloncat ke dekat hei-hei. Wajahnya agak pucat dan matanya bersinar-sinar. Tidak. Kalian tidak boleh menyakiti hei Kongcu. Dia tidak bersalah, dan dia melakukan perjudian juga hanya iseng-iseng saja. Kongcu, ku harap engka suka menyudahi urusan ini dan membawa pergi uangmu dari tempat ini. Tidak ada gunanya bagimu, tidak ada untungnya untuk memusuhi rumah perjudian ini, apalagi mengingat bahwa Kongcu bukanlah orang Sulu. Sekali lagi ku anjurkan agar Kongcu pergi dari sini dengan aman. Aku yang menanggung bahwa Kongcu dapat pergi dengan aman dan tidak diganggu aneh sekali. 20 orang laki-laki bengis itu agaknya tidak ada yang berani menentang ucapan Shokbi, hanya memandang kepada hei-hei seolah hendak melihat bagaimana tanggapan hei-hei terhadap nasihat Shokbi itu. Hei-hei tersenyum dan menjulurkan tangannya, membelai dagu yang halus itu. Shokbi, engkau manis sekali. Terima kasih atas usahamu mengamankan aku. Akan tetapi, tidak. Mereka itu curang dan mereka harus membayar kekalahan mereka kepada semua penjudi di sini. Ah, kau, kau berani, menentang mereka semua itu tanya Shokbi, membelalakan mata, tidak percaya. Ia dapat menduga bahwa pemuda yang amat menarik hatinya ini tentu memiliki kepandayan. Akan tetapi betapapun lihainya, kalau harus melawan 20 orang bersenjata yang marah itu, apalagi ia tahu betapa lihainya si muka hitam dan si pendek gendut, tentu pemuda ini akan celaka. Hei-hei tertawa. Kenapa tidak berani? Mereka itu hanya sekawanan tikus yang tidak tahu mana kawan-mana lawan eh. Maksudmu, Kong Chu kau lihat sendiri nanti. Minggirlah, Shokbi yang manis, dan terima kasih atas kebaikanmu, mendengar percakapan itu, 20 orang yang mengepung hei-hei menjadi marah. Mereka dianggap sebagai sekawanan tikus oleh pemuda itu. Begitu Shokbi yang menggeleng kepala dengan penuh kekhawatiran itu minggir dan kembali ke dinding, si muka hitam lalu berteriak, hajar dan bunuh manusia sombong ini dia sendiri sudah menyerang dengan pedangnya, mengirim tusukan ke arah dada hei-hei. Pemuda ini dengan tenang saja miringkan tubuhnya dan pada saat itu, bandar kedua yang bertubuh pendek gendut sudah menyerangnya pula dari belokang, membacokan goloknya ke arah leher. Hei-hei juga mengelap dengan lompatan ke depan, kemudian dia membalik dan kedua tangannya menyambar dengan kecepatan kilat. Si jangkung muka hitam dan si gendut pendek yang merupakan dua orang paling melihai di antara 20 orang itu, tidak tahu apa yang terjadi atas diri mereka akan tetapi tiba-tiba saja kepala mereka seperti disambar petir dan mereka pun terpelanting roboh. Kiranya petir itu adalah dua buah tangan hei-hei yang menyambar cepat tadi dan menampar mereka. Ketika dua orang itu dapat bangkit kembali, hei-hei sudah meloncat ke atas meja dadu yang lebar itu dan bertolak pinggang. Dia tersenyum dan sepasang matanya mengeluarkan es inar meh corong. Kalian ini sekumpulan tikus. Musuhmu berada di sekeliling, tidak saling serang mau tunggu apa lagi? Hayo kalian cepat serang musuh kalian di sekeliling kalian dia yang menggerak-gerakan kedua lengannya ke arah mereka dan terjadilah peristiwa yang amat luar biasa. Si jangkung muka hitam dan si gendut pendek ini sudah menggerakkan senjata masing-masing dan saling serang. Dan semua anak buah mereka juga saling serang sehingga terjadilah pertempuran yang kacau balau, seperti segerombolan tikus yang tiba-tiba menjadi gelas semua dan saling serang, tidak lagi mengenal mana kawan dan mana lawan. Tentu saja para tamu memandang terbelalak penuh keheranan. Pemuda yang mereka anggap sebagai pemimpin itu enak-enak saja berdiri di atas meja judi, bertolak pinggang dan tersenyum-senyum, sedangkan 20 orang tukang pukul sudah saling serang tidak karuhan. Karena mereka semua menggunakan senjata, maka sebentar saja sudah ada beberapa orang yang roboh mandi darah terkena bacokan. Siobbi juga terbelalak penuh keheranan. Akan tetapi, melihat betapa sudah ada beberapa orang roboh mandi darah, ia lalu meloncat ke atas meja di mana Hei Hei berdiri. Semua orang terkejut dan kagum. Meja itu agak jauh dan ia harus melompat di antara orang-orang yang sedang berkelahi dengan senjata tajam, namun Siobbi dapat meloncat ke atas meja dan tiba di depan Hei Hei tanpa mengguncangkan meja itu. Hei Hei yang sudah menduga bahwa Siobbi memiliki kepandayan, tidak merasa heran dan menyambutnya dengan senyum. Kau mau membantu mereka tanyanya? Siobbi memegang lengan pemuda itu? Tidak, Kongcu, tidak sama sekali. Aku-aku bahkan gembira bahwa engkau yang mampu memperlainkan dan menghajar orang-orang kejam itu. Akan tetapi, hentikanlah. Aku tidak ingin melihat mereka tewas dan aku pun mempunyai tanggung jawab di sini. Hentikanlah, kasihanilah aku karena aku tentu akan mendapat marah dari pimpinan kalau diam saja. Hei Hei mengangguk, lalu menghadapi mereka yang sedang berkelahi, dan dia bertepuk tangan. Tepukan tangannya nyaring, disusul teriakannya yang berpengaruh. Hei Hei, berhenti semua. Apakah kalian sudah gila, saling serang sendiri? Hayo berhenti berkelahi kata ku tiba-tiba saja perkelahian berhenti dan semua orang itu terheran-heran melihat betapa mereka tadi telah saling serang di antara kawan sendiri. Ada delapan orang yang terluka karena bacokan senjata kawan sendiri, bahkan si muka hitam terpincang-pincang dengan pahaluka, dan si gendut pendek juga meringis karena bahunya robek oleh sabetan pedang. Kini mereka semua memandang kepada Hei Hei yang berdiri di atas meja, sedangkan si Yohdi sudah cepat meloncat turun. Nah, bagaimana sekarang? Apakah kalian masih hendak berkelahi dengan aku? Ataukah kalian mau memenuhi kewajiban kalian, membayar semua kemenangan kami? Yohdi menghampiri si muka hitam dan si gendut pendek, berbisik. Sebaiknya kita penuhi permintaannya. Kalian bukanlah lawan dia, kalau dilanjutkan, kita semua akan celaka. Agaknya kini semua anak buah rumah judi itu sudah merasa gentar dan dengan pimpinan si muka hitam, mereka lalu membayar semua kemenangan para penjudi yang menerima uang kemenangan mereka dengan muka gembira dan mereka segera meninggalkan tempat itu dan berjanji di dalam hati sendiri untuk tidak kembali lagi. Para anak buah rumah judi itu memandang dengan penuh rasa gentar ketika Hei Hei membungkut semua uang emasnya yang kini berjumlah 60 cil emas itu dengan kain yang lebar, kemudian memanggul emas itu seperti benda yang biasa saja di atas punduknya. Padahal, buntalan itu merupakan harta yang cukup besar. Selabi memandang dengan sinar mata penuh kagum. Belum pernah selamanya ia berjumpa dengan seorang pemuda seperti itu. Memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi, bahkan sakti, tampan gagah dan pandai sekali mengeluarkan kata-kata indah yang menyenangkan hati, merayu tanpa bersikap kurang ajar. Selabi merasa betapa baru pertama kali ia benar-benar tertarik kepada seorang pria, bahkan damdiam ia mengaku telah jatuh cinta. Sebelum meninggalkan tempat itu, Hei Hei menoleh kepada nerka dan memandang kepada Syokbi sambil tersenyum. Syokbi, sekali lagi terima kasih kepadamu dan tolong beritahukan kepada semua orang bahwa aku sedang mencari seorang tokoh kengho yang berjuluk Ang Hongcu. Lihat, semua emas di pundaku ini akan ku berikan kepada siapa saja yang mampu menunjukkan di mana adanya Ang Hongcu itu. Nah, ku tunggu beritamu sampai besok siang di kamarku. Aku menginap di rumah penginapan Hoklai Koan, setelah berkata demikian, dia segera melangkah pergi. Setelah dia pergi, barulah para anak buah rumah judi itu menjadi gempar. Mereka mengobati teman-teman yang terluka dan mereka semua bingung bagaimana harus menghadapi pemimpin mereka yang tentu akan menjadi marah sekali. Nona Syokbi, sebaiknya engkau lah yang menyampaikan berita ini kepada cowawan GWE katasi muka hitam dengan muka membayangkan perasaan takut. Tenanglah, aku melihat sendiri bahwa kalian tidak mampu berbuat apa-apa, tidak berdaya menghadapi Hei Kongcu yang sakti itu. Akan ku ceritakan kepadanya, akan tetapi tidak sekarang. Sekarang ini dia tidak boleh diganggu, karena dia sedang beristirahat, kabarnya malah hendak bermalam di luar rumah. Biarku selidiki, eh, kalian mendengar sendiri tadi. Pemuda itu mencari Ang Hangcu. Adakah di antara kalian yang mengenal tokoh Keng Ou yang berjuluk Ang Hangcu itu semua orang mengerutkan alis, mengingat-ingat. Kemudian, si jangkung muka hitam berkata, nama itu sudah lama ku dengar, akan tetapi belum pernah aku melihat orangnya. Bahkan sepanjang jangku dengar, tidak ada orang Keng Ou pernah melihatnya. Juga namanya sudah lama tidak lagi terdengar di dunia Keng Ou, melainkan puluhan tahun yang lalu. Tapi, Nona, siapakah sebetulnya pemuda itu? Kepandainya demikian hebat, dan, hiih, bagaimana tadi kami dapat saling serang sendiri? ILMU apakah yang dia gunakan itu si muka hitam itu bergidik? Juga teman-temannya semua merasa jerih dan takut. Slebi menggeleng kepala. Jelas bahwa ilmu silatnya tinggi, akan tetapi aku sendiri tidak mengerti mengapa tadi kalian menurut saja ketika dia menyuruh kalian saling serang sendiri? Tentu dia mempergunakan ilmu sihir kata si pendek gendut. Air, kalau disuruh melawan orang yang pandai sihir, lebih baik aku angkat tangan saja. Tiada hentinya para anak buah itu membicarakan pemuda yang telah mendatangkan kekacauan dan yang membuat mereka terpaksa menutup rumah judi karena bangkut. Akan tetapi, hati mereka agak lega setelah Slebi, gadis kepala pelayan yang menjadi orang kepercayaan majikan atau pemimpin mereka, menyanggupi untuk melaporkan peristiwa itu kepada majikan mereka. Biarpun peristiwa di pokoan, rumah judi, itu segera diketahui oleh seluruh penduduk kota Sulu karena para penjudi itu ramai membicarakannya, namun tidak ada yang tahu bahwa pendekar muda yang memiliki kesaktian itu tinggal di rumah penginapan Hokelai Koan. Hei hei hanya memberitahu kepada syok diri dan para tukang pukul yang kini sudah kehilangan legak, bahkan tidak berani keluar dari rumah itu, takut kalau dijadikan buah tertawaan orang-orang. Dengan senatnya, hei hei kembali ke rumah penginapan membawa buntalan emas yang banyak itu. Malam hari itu, kurang lebih jam 8 malam, seorang gadis cantik memasuki rumah penginapan itu. Para petugas yang berjaga di rumah penginapan itu, agaknya mengenal baik gadis ini dan tidak ada yang berani bersikap kurang ajar, bahkan mereka menyambutnya dengan sikap hormat dan bertanya apa keperluan gadis itu malam-malam berkunjung ke Hotel Hokelai Koan. Semua petugas di situ mengenal gadis ini sebagai orang kepercayaan Coawan Gwe, bahkan tahu bahwa gadis ini pandai ilmu esilat. Apakah Nona datang ada hubungannya dengan pesanan kamar Coawan Gwe? Beliau belum datang. Tidak, aku hendak berkunjung kepada seorang tamu. Sudahlah, kalian tidak perlu tahu urusanku katanya dan ia pun terus masuk ke dalam. Para petugas itu tidak berani mengikutinya dan Shokbi, gadis itu, terus menuju ke ruangan belakang. Orang-orangnya sudah melakukan penyelidikan dan ia tahu di mana kamar yang disewah hei hei, yaitu kamar nomor 7 di belakang. Shokbi membawa sebuah buntalan yang sejak tadi dipegangnya dengan tangan kiri dan kini ia mengetuk daun pintu kamar nomor 7. Tuk-tuk-tuk sunyi sejenak, lalu terdengar suara hei hei dari dalam. Ya, siapa di luar mendengar suara yang ramah gembira ini, Shokbi tersenyum girang. Iyar menyentuh rambutnya dengan tangan kanan, untuk melihat apakah letak rambutnya beres, mengebutkan ujung bajunya, lalu menjawab, suaranya merdu. Hei Kongcu, aku Shokbi yang datang berkunjung, daun pintu terbuka dan hei hei berdiri di ambang pintu, memandang gadis itu dengan senyum dan pandang macu kagum. Air, engkau semakin tambah manis dan jelita saja, Shokbi wajah yang lembut itu menjadi kemerahan dan ia pun melangkah masuk kamar tanpa rikuh lagi. Hem, engkau murah sekali dengan pujianmu, Kongcu. Wanita bisa mabok oleh rayuanmu hei hei juga masuk kamar tanpa menutup daun pintu. Hal ini nampak benar oleh Shokbi dan kembali ia semakin kagum. Pemuda ini benar-benar berbeda dengan para pria lain yang tentu akan cepat-cepat menutupkan daun pintu seperti seekor harimau yang melihat seekor kambing memasuki kandangnya. Siapa memuji dan merayu? Aku bicara sebenarnya saja, Shokbi. Kalau engkau tidak percaya bahwa engkau jelita dan manis, coba kau bercermin Shokbi tersenyum manis. Tidak usah kau suruh, sebagai seorang wanita normal, setiap hari aku sudah bercermin, Kongcu, sedikitnya dua-tiga kali atau lebih akan tetapi tak pernah aku melihat diriku seperti yang kau puji-puji. Sungguh engkau baik sekali, Kongcu, dan selama hidupku belum pernah aku bertemu seorang pemuda sehebat Kongcu. Wah-wah, siapa kini yang memuji-muji? Shokbi, sebenarnya apa maksud kunjunganmu ini? Apakah ada hubungannya dengan berita tentang Anghangcu Shokbi menoleh ke arah pintu? Kongcu, tidakkah sebaiknya kalau daun pintu kamar itu ditutup dulu eh? Engkau tidak khawatir, Shokbi apa yang harus ku khawatirkan kalau-kalau aku melakukan hal-hal yang tidak baik, atau kalau sampai ada orang lain melihat engkau berada di sini dan aku tidak peduli dengan pendapat orang lain, Kongcu. Dan tentang kemungkinan engkau melakukan hal-hal yang kau maksudkan itu, aku, aku akan merasa berbahagia sekali kalau kau sudi. Mendengar ini, jantung di dalam dadah hi-hi berdebar keras. Dia tersenyum dan menutupkan daun pintu, akan tetapi berkali-kali mengingatkan diri sendiri bahwa dia tidak boleh jatuh dalam rayuan gadis ini, seorang gadis pelayan rumah judi yang agaknya memiliki kedudukan cukup terpandang di perkumpulan itu tentu bukan seorang perawan yang masih hijau, pikirnya, walaupun mungkin juga bukan seorang wanita penghibur atau wanita pelacur, melihat sikapnya yang lembut walaupun cukup berani. Akan tetapi baru saja dia mau menutup daun pintu dan membalik, tiba-tiba saja dua buah lengan yang lembut itu telah merangkulnya dan gadis itu telah menciumnya dengan penuh rasa kagum dan mesra sampai hei-hei gelagapan. Akan tetapi, kemesraan itu pun membakar hatinya dan dia pun membalas dengan penuh perasaan. Ketika api gairah itu terasa membakar, hei-hei cepat melepaskan rangkulannya. Cukup, Siok Bi. Duduklah dan cetitakan apa maksudmu berkunjung ini kalau tadi Siok Bi hampir terlena dalam rangkulan itu, tenggelam ke dalam kemesraan karena baru sekali inilah ia berangkulan dan berciuman dengan seorang laki-laki dengan suka rela, dengan sepenuh perasaan cinta dari hatinya, kini ia pun sadar dan terkejut mendengar suara yang penuhi bawah itu. Dengan kedua kaki agak gemetar dan tubuh masih panas dingin, Siok Bi menjatuhkan dirinya di atas pembaringan, napasnya agak ternah. Air, hei Kongcu! Belum, belum pernah selama hidupku aku bertemu dengan seorang pria seperti Kongcu yang sungguh seorang jantan sejati. Kedatanganku ini membawa banyak urusan, Kongcu. Pertama, aku hendak mengembalikan ini, ia membuka buntalan dan ternyata itu adalah caping milik Hei Hei yang tadi tertinggal di rumah Judy. Hei Hei menerima caping itu sambil tertawa. Haha, terima kasih. Ini sahabatku yang setia dalam perjalanan selama ini, dia menerima caping dan menyimpannya di atas meja. Urusan kedua, Kongcu, adalah mengenai pesanmu agar aku menyelidiki tentang Anghangcu itu. Sudah kutanyakan kepada semua orang. Memang ada juga yang pernah mendengar akan nama Anghangcu, akan tetapi tokoh itu terkenal beberapa puluh tahun yang lalu, setidaknya belasan tahun yang lalu dan selama ini tidak lagi terdengar namanya. Bahkan belum pernah ada orang yang melihat wajahnya. Akan tetapi, dari seorang pembantu yang baru saja pulang dari kota raja, aku mendengar bahwa di kota raja ada seorang yang membual bahwa dia adalah seorang keturunan Anghangcu. Ah, siapakah orang itu? Siapa namanya dan di mana tinggalnya aku pun sudah bertanya akan hal itu. Kebetulan sekali pembantu baru itu mengetahuinya. Namanya dia tidak tahu, hanya mengenalnya sebagai Teng Chiang Kun, perwira Teng, seorang perwira yang bekerja di pasukan pengawal istana si Teng Hei Hei bertanya dan jantungnya berdebar kencang. Benar, Kongcu. Akan tetapi orang itu hanya mendengar bahwa Teng Chiang Kun suka membual di luaran bahwa dia adalah keturunan Anghangkat itu saja. Benar atau tidak, tak ada yang mengetahuinya, bagus, itu sudah cukup, siok bi. Besok aku akan segera pergi ke kota raja dan menyelidiki orang si Teng yang menjadi perwira pasukan pengawal di istana itu. Beritamu ini sungguh cukup penting dan amat berharga bagiku. Dan masihkah ada urusan lain lagi ada, Kongcu. Mengenai dirimu. Dan tiba-tiba saja siok bi menangis. Hei Hei memandang tajam dan dia mendapat kenyataan bahwa tangis ini bukan dibuat-buat, bukan sandiwara, melainkan tangis karena duka. Siok bi, tenanglah. Apakah yang kau susahkan? Sejak pertemuan pertama, aku sudah diam dan merasa heran mengapa seorang gadis seperti engkau sampai terperosok menjadi seorang pelayan rumah judi. Mendengar ucapan itu, siok bi menangis semakin sedih, bahkan menjatuhkan diri menelungkup di atas pembaringan dan terisak-isak. Hei Hei merasa kasihan sekali. Dia duduk di tepi pembaringan dan menekan pundak gadis itu, mengelus rambutnya. Penangkan hatimu dan bicara lah, aku akan menolongmu sedapatku kalau memang engkau membutuhkan pertolongan. Gadis itu bangkit dan dengan muka basah air matu ia memandang kepada Hei Hei. B, Benarkah, Kongcu? Benarkah engkau sudi menolongku? Sudi mengangkat aku dari lumpur kehinaan ini. Hei Hei tersenyum dan menggunakan jari-jari tangannya mengusap air matu dari pipi yang kini ditinggalkan. Dan beda akan tetapi ternyata kulitnya memang putih mulus dan halus itu. Dia mengangguk. Tentu saja, Siok Bi, Ah, Kongcu Siok Bi menubruk, merangkul dan menangis di dada Hei Hei. Jantung di dalam dada itu kembali berdebar keras, tangannya balas mendekat akan tetapi Hei Hei dapat bertahan untuk tidak tergelincir ke dalam jurang birahi. Tenanglah, Nah, Duduklah yang baik dan berceritalah, katanya dan dia pun bangkit berdiri, lalu pindah duduk di atas kursi, baju di bagian dadanya basah oleh air matu ketika gadis itu tadi menangis di dadanya. Siok Bi menyusuti air matanya dengan sehelai sapu tangan yang sudah menjadi basah. Ia menenangkan dirinya dengan memejamkan matu dan Hei Hei kembali mendapat kenyataan bahwa gadis ini memang pernah mempelajari ilmu silat, bahkan kero untuk bersamadi dan memperkuat batin. Dia hanya memandang sambil tersenyum. Tak lama kemudian Siok Bi membuka matanya dan kini pandang matanya terang, tidak alayu seperti tadi. Ia menarik napas panjang, Maafkan kelakuanku tadi, Kongcu. Bagi Kongcu, tentu sikapku tadi bukan sikap seorang gadis yang sopan dan bersusila. Memang aku telah menjadi seorang gadis yang tak tahu tenalu, Kongcu, terseret oleh keadaan diriku, Siok Bi lalu menceritakan riwayatnya dengan singkat. Ketika ia berusia 13 tahun, ayahnya yang sudah mendudah gila judi dan habis-habisan sehingga akhirnya dia dijual oleh ayahnya kepada hartawan Choa yang merupakan orang terkaya di Sulu, juga menjadi kepala dari golongan hitar di daerah itu. Ternyata hartawan Choa suka kepadanya, karena Soh Bi selain cantik juga amat cerdas. Gadis remaja ini diperlakukan dengan baik, bahkan dilatih segala macam kepandayan, termasuk ilmu silat tinggi. Ketika ia sudah dewasa, ia terpaksa melayani hartawan Choa yang mengambilnya sebagai seorang di antara selirnya yang amat banyak. Mulai saat itu, Soh Bi selain menjadi selir, juga menjadi orang kepercayaan, dan menjadi kepala para pelayan yang berada di rumah judi itu. Nah, demikianlah riwayatku, Kong Chu. Aku hidup bergelimang kehinaan, dan hatiku selalu merana semenjak aku dijual oleh ayah kepada Choawan Gwe. Dan ayah pun menderita, menyesal dan dia meninggal dunia karena penyesalannya ketika aku dipaksa menjadi selir Choa Wang Gwe, hei hei mengangguk-angguk. Betapa banyaknya nasib gadis-gadis keluarga miskin, terutama yang berwajah cantik manis seperti Soh Bi ini. Banyak penggoda datang, berupa hartawan-hartawan yang khas akan bunga cantik yang baru mekar, menggunakan uang mereka untuk membeli gadis-gadis itu. Masih baik nasib gadis cantik miskin yang mempunyai orang tua yang mempunyai harga diri, akan tetapi kalau orang tuanya mati duitan, sungguh celaka. Gadis itu akan menjadi semacam barang dagangan, dijual kepada hartawan untuk menjadi alat memuaskan nafsunya. Terlalu banyak keluarga yang tidak menghargai anak perempuan, dianggapnya anak perempuan hanya menjadi beban orang tua saja. Pikiran yang sungguh jahat. Lalu apa yang dapat ku lakukan untukmu, Soh Bi? Biarpun aku merasa kasihan mendengar nasibmu, akan tetapi apa yang dapat ku lakukan, tolonglah aku, Kongcu. Tolonglah aku agar aku dapat bebas dari cengkeraman Coawan GWE. Gadis itu memohon. Hem, kalau engkau memang tidak suka lagi menjadi selir dan pembantu hartawan Coa itu, kenapa engkau tidak melarikan diri saja? Engkau bukan seorang wanita lemah, selok diri dan kuliat engkau mendapat kebebasan bergerak. Dengan mudah sekali engkau akan dapat melarikan diri meninggalkan kota Sulu ini ke tempat jauh gadis itu menggeleng kepala. Tidak mungkin, Kongcu. Ah, engkau tidak tahu akan kekuasaannya. Dia memiliki banyak tukang pukul dan aku tentu dapat ditangkapnya dengan cepat dan menerima hukuman yang amat kejam. Tidak, Kongcu. Melarikan diri bukanlah jalan yang baik. Kalau begitu, katakan saja terus-terus terang bahwa engkau ingin bebas dan hidup sendiri. Guys ini menundukan mukanya dan menarik napas panjang. Pernah ku katakan hal itu kepadanya dan apa akibatnya? Aku dihukum cambuk sepuluh kali dan dia mengatakan bahwa aku telah menjadi miliknya karena sudah dibeli dari mendiang ayahku. Kalau aku ingin bebas, aku harus menebus diriku yang katanya kini harganya sudah menjadi lima puluh cil lemas. Wah, kenapa demikian banyak? Apakah dulu ayahmu menjualmu dengan harga seperti itu? Syokbi menggeleng. Hanya beberapa cil lemas, akan tetapi dia memperhitungkan bunganya yang tinggi selama lima tahun ini, hei hei mengerutkan alisnya dan melirik ke arah buntalan uang emasnya. Lebih dari cukup untuk menebus diri Syokbi. Syokbi, kalau engkau sudah berhasil bebas dari hartawan Choa, lalu kemana engkau hendak pergi? Bukankah ayahmu telah meninggal dunia? Apakah engkau mempunyai keluarga lain Syokbi kembali menggeleng kepalanya? Hanya seorang paman di kota raja, akan tetapi dia tentu tidak sudi menerima aku yang sudah bergelimang lumpur. Akan tetapi, ada seorang pemuda, gadis itu berhenti dan matanya memandang kepada hei hei dengan penuh duka. Hei hei tersenyum. Aha! Kiranya engkau sudah mempunyai pilan seorang kekasih. Bagus sekali kalau begitu Syokbi nampak tersipu. Bukan begitu, Kongcu. Sesungguhnya, ada seorang pemuda yang dahulu suka berjudi. Dia sebetulnya seorang pemuda yang baik dan dia, dia amat mencintaku. Ketika aku memberi nasihat agar dia berhenti berjudi, dia pun menurut, berhenti tak pernah berjudi lagi dan kini dia bekerja, dagang kecil-kecilan. Dia amat mencintaku dan dia tentu akan menerimaku sebagai calon istrinya dengan hati bahagia, dan engkau tentu juga mencintanya, bukal titik. Sayang, sayang dia bukan engkau, Kongcu. Ah, kenapa aku harus mengharapkan yang bukan-bukan? Aku kasihan dan suka padanya, akan tetapi terus terang saja, tidak mencintanya. Bagaimanapun juga, hidupku akan lebih terhormat dan terjamin kalau dapat menjadi istrinya, mendengar pengakuan yang jujur itu, hei hei merasa terharu. Gadis ini jatuh cinta padanya. Gadis ini tersesat ke jalan hitam bukan atsa kehendaknya, melainkan terpaksa, dan ia berusaha untuk kembali ke jalan yang bersih. Agaknya, hanya dialah yang mampu menolongnya, menebusnya. Baiklah, Siok Bi. Kemenangkanku di meja judi itu cukup untuk menebus dirimu. Aku akan menemui coawan GW dan aku akan menebus dirimu dengan 50 cil lemas. Hei Kong Cu Siok Bi menjerit kecil dan menubruk pemuda itu dengan hati penuh kebahagiaan sehingga keduanya berguling ke atas pembaringan. Siok Bi merangkul dan mencium, penuh perasaan terima kasih dan penuh kepasrahan diri. Kong Cu, bisiknya di antara ciumannya, sampai mati aku tidak akan mampu membalas budimu, maka, hanya tubuhku inilah yang kumiliki, kuserahkan padamu untuk membalas budi dengan segala keikhlasan. Hei Kong Cu, aku kagum padamu, aku cinta padamu. Gadis itu merintih ketika Hei Hei dengan halus mendorongnya lalu pemuda itu bangkit duduk. Tadinya dia pun terseret gelombang nafsu dan membalas ciuman dan belayan gadis itu, namun kesadarannya membuat dia melihat betapa buruknya kalau dia lanjutkan. Seolah-olah dia menolong dengan pamri imbalan yang demikian rendah. Dia bukan hendak membeli tubuh Siok Bi, melainkan kebebasannya. Siok Bi, sadarlah. Aku kagum dan suka pula padamu, Akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa aku lalu ingin memperoleh imbalan darimu. Ingat, engkau sudah bersiap-siap menempuh jalan bersih bersama pemuda yang mencintamu. Maka, sejak saat ini, engkau harus menahan semua perasaanmu dan harus pula menjadi seorang calon istri yang setia. Kalau begitu, baru engkau dapat mengharapkan akan membentuk rumah tangga bahagia dengan pemuda itu.